Biawak Tersesat Masuk Mekdi, Kejar-Kejaran Dengan Pengunjung Setelah kisah ular masuk 7-11 di Thailand, kali ini seekor biawak kesasar masuk gerai Mekdi di kota Tangerang, Indonesia. Dalam video yang viral di Twitter, biawak ini masuk salah satu gerai Mekdi di Tangerang dan kejar-kejaran dengan pengunjung di sana. Bisa dilihat beberapa pengunjung pria mencoba menangkap si biawak. Dilansir dari batok, netizen mengatakan manajer Mekdi pun datang dan dengan santai mengatasi dan menangkap biawak itu. Dan biawak itu kini sudah dilepas kembali ke alam liar. Cacing parasit panjang dikeluarkan dari mata pria. Apakah kamu sudah makan? Pastikan Anda tidak makan saat menonton video ini. Menurut The Sun, seorang pria berusia 60 tahun di India pergi menemui dokter karena matanya terus-menerus merasa sakit dan gatel. Ketika dokter memeriksanya, ia menemukan apa yang menyebabkan ketidaknyamanan pria tersebut. Seekor cacing parasit berada di dalam mata pria itu. Dengan menggunakan forceps, dokter dengan hati-hati mengeluarkan cacing parasit sepanjang 15 cm dari rongga mata pria itu. Untung cacing itu segera dikeluarkan. Kalau tidak, pasien mungkin sudah buta. Seluruh proses pembedahan difilmkan dan dibagikan ke media sosial. Dokter berpikir bahwa nyamuk mungkin telah mengeluarkan larva cacing ketika ia menggigit pasien. Peringatan untuk kalian yang suka nonton film series Hati-hati nih untuk kalian yang sering nonton drama series hingga larut malam. World of Buzz melaporkan sebuah kasus menyeramkan yang dialami oleh seorang wanita di China bernama Ting karena menonton drama terlalu lama. Kasus ini bermula pada tanggal 1 Oktober lalu yang diketahui sebagai hari libur di China. Karena libur selama lebih dari satu hari, seorang wanita menggunakan waktu liburan ini untuk menonton drama series populer asal China, The Story of Yang Xi Peleys. Wanita ini menonton hampir tanpa henti. Sebagai info saja, drama ini memiliki 70 episode dan satu episodenya berkisar 45 menit. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober, wanita ini bangun dengan penglihatan yang sudah kabur. Ketika diperiksa, ternyata ia mengalami anterior schemic optik neuropathy atau lebih dikenal dengan strok mata. Kondisi ini terjadi karena darah yang mengalir ke saraf optik terblokir atau berkurang. Untungnya, kasus Ting segera ditangani dan ia dapat sembuh sepenuhnya. Dimanakah Jamal? Jurnalis Saudi dan pemberontak Jamal Khashoggi telah hilang selama lebih dari 10 hari, mendorong spekulasi bahwa ia telah dikirim oleh pemerintahnya sendiri. Khashoggi mencoba untuk mendapatkan dokumen untuk pernikahannya yang kadatang bersama seorang wanita Turki pada tanggal 28 September. Tetapi diberitahu oleh konsulat di Turki bahwa ia harus kembali untuk mengambilnya. Pada 2 Oktober, 9 pejabat Saudi dan perwira intelijen tiba di Istanbul melalui jet pribadi. Memesan 3 malam di sebuah hotel, sekitar pukul 12.13, kendaraan yang diduga membawa beberapa agen tiba di luar konsulat Saudi. Jamal Khashoggi memasuki konsulat pada pukul 1.14 siang, setelah meninggalkan dua ponselnya dengan tunangannya. Memberitahunya untuk mendapatkan bantuan jika ia tidak kembali. Sebuah sumber Turki mengatakan kepada The Middle East Eye bahwa tidak lama setelah Khashoggi dibawa ke ruang konsul jeneral, dua agen Saudi masuk dan menyeratnya keluar. Pria berusia 59 tahun itu dibawa ke ruangan lain dan kemudian terbunuh. Tubuhnya kemudian dipotong-potong dengan gergaji tulang di kamar ketiga. Enam kendaraan yang membawa para pejabat Saudi dilaporkan meninggalkan konsulat sekitar jam 4 sore, sementara dua lainnya mengemudi ke kediaman konsul terdekat. Salah satu dari mereka diakini membawa Khashoggi. Pesawat jet kedua membawa enam pejabat lebih tiba lewat lima. Meskipun satu jam kemudian berangkat ke Cairo dan kemudian ke Riyad, jet pertama pergi malam itu berhenti di Dubai sebelum kembali ke kerajaan keesokan harinya. Tulangannya menunggu di luar konsulat sampai jam 1 pagi, tetapi tidak pernah melihat Khashoggi muncul. Ia kembali lagi keesokan harinya ketika ia masih belum muncul kembali. Turki dengan cepat menunjukkan jari kepada Saudi, mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa mereka memiliki rekaman audio dan video yang membuktikan Khashoggi terbunuh. Surat kabar Turki Sabah mengklaim Apple Watch Khashoggi merekam cobaannya di dalam konsulat dan mengirimnya ke telepon dan iCloud. Meskipun banyak yang mempertanyakan apakah ini layak secara teknis. Para pejabat Turki diduga ingin menggunakan luminol untuk memeriksa darah di dalam mesi, tetapi Saudi hanya mengizinkan provisual. Mereka juga mencurigai jasad Khashoggi dimakamkan di Taman Kediaman Konsul Jenderal. Riyad menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan mengklaim bahwa jurnalis itu meninggalkan konsulat melalui pintu belakang. Meskipun tidak ada bukti yang muncul mendukung klaim ini, mereka membantah mengirim tim ke Istanbul pada 2 Oktober bahkan ketika Sabah menerbitkan gambar dan rincian dari 15 perusahaan Saudi yang diakini terlibat dalam kasus ini. Menurut informasi yang dikuatkan oleh New York Times, salah satu dari mereka adalah ahli otopsi di kementerian dalam negeri Saudi, sementara yang lain adalah seorang letnan Angkatan Udara. Beberapa suplemen diet mungkin mengandung obat berbahaya. Anda mungkin ingin menghentikan semua penggunaan suplemen diet. Sebanyak 776 suplemen makanan yang dijual bebas ditemukan mengandung obat yang berpotensi membahayakan tubuh. Menurut penelitian yang diterbitkan di JAMA Network Open, 97,6 persen dari bahan yang ada di dalam suplemen tidak diberi label pada produk. 86 persen dari obat interkontaminasi, terutama ditemukan dalam suplemen yang diberi label sebagai obat untuk menurunkan berat badan dan peningkatan seksual. Sementara 12 persen ditemukan dalam suplemen pengembangan otot. 1 dari 5 suplemen ditemukan mengandung lebih dari 1 obat farmasi. Sildenafil, bahan aktif untuk Viagra, adalah obat yang paling umum ditemukan dalam suplemen peningkatan seksual. Sementara sibutramin, obat penurunan berat badan yang dilarang oleh FDA, ditemukan dalam suplemen penurunan berat badan. Dr. Louis Aron, seorang profesor penelitian metabolik, mengatakan kepada Reuters bahwa suplemen makanan sulit diatur karena sering dijual dan dipasarkan secara online. Menurut Scientific American, kurang dari setengah dari suplemen yang terkontaminasi yang pernah ditarik dari toko. Kamu mungkin perlu berpikir dua kali jika ingin mengubah bagian belakangmu. Sebuah organisasi bedah plastik di Inggris telah memperingatkan anggotanya untuk tidak melakukan prosedur Brazilian Bud Lift setelah seorang wanita Inggris kedua meninggal karena prosedur tersebut tahun ini. Pembedahan ini sangat populer, meski memiliki tingkat kematian tertinggi dari semua prosedur bedah kosmetik. Tapi apa sebenarnya yang membuatnya begitu berbahaya? Brazilian Bud Lift atau BBL melibatkan pengambilan lemak berlebih dari bagian lain tubuh seperti perut dan punggung dan menyuntikannya ke glutes untuk meningkatkannya. Prosedur ini membawa resiko besar sel-sel lemak disuntikan secara salah ke dalam pembuluh darah besar dan masuk ke aliran darah. Prosedur ini dapat menyebabkan emboli lemak yang dapat memblokir pembuluh darah di jantung, paru-paru, atau otak dan menyebabkan kematian. Komplikasi lain yang dapat berasal dari BBL termasuk infeksi bakteri, luka pecah, dan dikrosis antara lain. Para ahli mengatakan banyak operasi yang telah mengalami operasi gagal setelah melakukan prosedur tersebut di luar negeri dengan harga yang lebih murah.